Jalan utama penghubung antar desa dan kecamatan di wilayah kecamatan Kesamben dan Selorejo, Kabupaten Blitar ini tidak bisa dilalui akibat tertimpa material longsor. Hal itu terjadi setelah kawasan tersebut dikuyur hujan deras. Menurut warga, peristiwa itu terjadi setelah wilayah Selorejo, Kabupaten Blitar dikuyur hujan deras lebih dari 2 jam. Akibatnya tebing setinggi 10 meter longsor dan menutup badan jalan. Akibat kejadian itu, warga harus memutar sejauh 10 km untuk mencari akses jalan alternatif. Sementara kini pihak BBBD bersama warga tengah berupaya membuka akses jalur tersebut agar segera bisa dilalui kendaraan. Jalan utama penghubung dari desa Sumerabung kecamatan, juga antar desa dari Sumerabung ke Rendeng Sumerabung. Dan beberapa akses pasar tentunya, ada pasar Rendeng Duka yang cukup besar di wilayah Rendeng. Dan satu-satunya jalan yang lebih dekat adalah melalui jalur ini. Sebelumnya hujan atau di mana Pak? Hujan, kemarin itu sekitar jam 2 ya. Hujan itu beras, sehingga sampai berapa jam itu, kemudian terjadi longsor ini sekitar jam 16, jam 4 sore. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, pihak BBBD mendatangkan alat berat ke lokasi longsor. Diharapkan dengan begitu, dalam hari ini, jalan antar kecamatan tersebut sudah bisa dilalui pengguna jalan. Dari Blitar, Muhammad Tasrofi melaporkan. Dari Blitar, Muhammad Tasrofi melaporkan.